Mengintip satu momen pertemuan tertutup Bupati JJ Wiradinata dengan Husin Ali Rafsanjani Guru Muda yang sebelumnya mengundurkan diri menjadi PNS di lingkup pendidikan Kabupaten Pangandaran, pertemuan keduanya itu berlangsung satu jam di satu ruangan pendopo Bupati Pangandaran, Kamis, 11 Mei 2023, di sela-sela pertemuannya. Terlihat dalam video yang beredar, Husin memainkan alat musik gitar dan menyanyikan sebuah lagu di hadapan Bupati JJ Wiradinata, Bupati JJ pun tampak gembira dan senang saat mendengar suara nyanyian dan musik gitar yang dimainkan Husin. Sebelumnya, JJ menegaskan bahwa pihaknya butuh guru yang tentu dapat memajukan roda pendidikan di Kabupaten Pangandaran. Ya, kita membutuhkan seorang guru. Karena yang pensium guru itu dalam dua tahunnya sekitar 500. Kita baru diisi 250 terus masih kurang mungkin sekitar 600 lagi, ujar JJ kepada sejumlah wartawan di halaman pendopo Bupati Pangandaran, Kamis, 11 Mei 2023, siang. Untuk itu, mengenai pertemuan dengan Husin Ali Rafsanjani, ia hanya ingin berbicara dari hati ke hati. Kalau hati ke hati kan curhat. Apa yang menjadi pemikiran Kang Husin? Apa yang menjadi kepanikan Kang Husin? Kita akan diskusikan dengan baik, katanya. Bicara yang ada dari Bupati ke Kang Husin tidak, tapi dari hati-hati-hati. Banyak pesan dari usia, kaitan siapa, segala ikan berapa, keluarga pesan siapa, saya sampaikan dan tentu. Saya juga baru sangat mendalami pengusaha kaum saya, seperti itu, jadi sejujurnya memiliki sesuatu orang yang di usia, yang mudah punya kapasit, saya lebih pada usia saya, pada jahatnya. Apa yang saya omongkan? Rahasi aku berdua. Terima kasih, Pak Husin. Ya, kalau dari saya, apa ya? Seperti ketemu Pak Emil, Pak Jensen juga, saya tetap bergegas. Saya tetap, apa ya? Ya, kayaknya kan gitu, bisa ketemu dua orang hebat di Jawa Barat. Untuk kedepannya, saya maunya jadi guru. Jadi, kalau ada yang menggiring jadi ini, jadi itu, saya seorang guru, saya nggak biasa dengan seperti ini semua, apalagi wartawan-wartawan ini kan semangat sekali ya, saya tetap bergegan gitu, tapi ya, kedepannya tetap saya jadi guru. Itu mah rasa aku berdua tadi, rasa aku berdua. Soal opsi mempertahankan, kalau tetap di sini. Aku mati pengennya, kalau saya tetap di sini, gimana? Itu ya, saya akan jadi guru. Soal opsi pindah ke SMA gimana? Aku sudah ngomong berdua. Ya, tidak bisa dibuka. Apalagi, semuanya ada ini, tawaran dari Kang Emil untuk di Bandung. Pindah ke SMA, kan? Katanya. Itu dipertimbangkan, gimana? Semuanya dipertimbangkan. Di mana, ya? Lalu pengenaran? Harus mikir dulu untuk terlaku-laku aja. Dua-duanya pilihan baik. Dua-duanya pilihan baik. Itu tetap bertanya dulu, ya? Jadi guru. Selamanya jadi guru, ya? Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.